Sambal Pak Deudin, ada 3 parian rasa Cumi teri, cumi cengkol, cumi peti Tanpa pengawet, kalau yang mau beli linknya ada di deskripsi ya Pagi-pagi udah hujan aja ya Ini hujannya dari jam 1 malam ya mak? Iya, dari 1 pagi Dari 1 pagi sampai sekarang ini masih hujan ya Jadi kita karena hujannya itu ngelewati daripada atap gitu tempias Sekarang kita mau Ini apa namanya? Airnya di, apa namanya ini? Disapu airnya ya, disapu Masih mendung nih ya, dan ini masih hujan Enaknya tidur nih mak Mendung-mendung gini Entah buat kopi, goreng pisang Oh, goreng bakwan aja lah, goreng bakwan ada sayuran kita banyak Karena ini hujan, kita mau ngejemuri dulu ya Jemurnya di dalam aja Tadi udah berhenti sebentar, ternyata hujan lagi Jadi udah jemurnya di dalam aja Adik mandi hujan Adik mandi hujan Jadi hari ini kita mau pilih Karena kita mau buat cabai kering Tapi sebelum itu mau ini mau kita cuci dan mau kita fokus Tapi ya kita, ini lap kita Ada yang bagus Kita petik-petik dulu nih ya Oke, sekarang kita mau memilih-milih cabai yang bagus gimana Ini yang boyot-bonyot Jadi langsung kita buat cabai kering Kalau yang bagus-bagus Mau kita pakai untuk nyambel Nyambel udang, nyambel ikan Nyambel beri Nyambel apa lagi? Duma kates, gitu lah ya Oke, ini udah selesai ini ya Ini tinggal yang busuk-busuk Dia kalau yang busuk-busuk Dibuat cabai merah Dia nggak jadi merah Jadinya itu Jadi apa warnanya, Mak? Dia pokoknya nggak jadi merah Jadi kita ngambil yang kayak gini nih Ini alhamdulillah nih ya Banyak nih Masih bisa di blender Masih bisa cabai merah Mau dibuat cabai kering kayaknya sayang Tapi untuk apa juga ya Yaudah, sekarang mau kita cuci dulu Ayo sekarang ini mau kita cuci dalam nih ya Aries juga mau mandi dia Sekarang mau kita kukus nih ya Oke, ini kita tunggu sampai mendidih Kita sambil nunggu cabainya itu mateng Kita juga masih ada kerjaan lagi nih ya Beresi hasil mariles Ini dia hasil-hasil mariles kita nih Masih banyak banget nih ya Belum diberesi Ada buncis, cabai, kentang, bunga kul, daun sok, buah-buahan, bawang-bawangan Jadi hari ini kita mau beres-beres yang bagian sebelah sini Ayo kita pilih bawang-bawangnya dulu nih ya Di bagian bawang-bawangnya ini Bawangnya ada yang warna putih Bukan warna merah lagi nih Warna putih-putih Putih ini masih wangi nih mah Ini dia Alhamdulillah akhirnya selesai juga Kita beresi hasil-hasil mariles kita Ini dia hasil-hasil mariles kita Udah kita beresi Udah kita bersih-bersih juga Ada bawang, kentang Coba angkat kentang ya mak Angkat sana Karena disini ada cabai merahnya Ada cabai hijaunya Ada cabai hijau yang udah harus langsung dipakai Ini ya Kalau yang sebelah sana itu masih bagus-bagus Kita pertahankan seminggu atau dua minggu ke depan ya Ini masih ada Apa namanya nih mak? Tapi itu daun sok Daun bawang Daun bawang sama daun sok Tomat juga banyak Buncis Timun Timun Wortel Bawang bombay Ini nanti kita pakai ya Karena kita Ya ini juga bawangnya mau kita pakai sekarang Sama cabainya juga Karena hari ini kita mau masak Santen nanas ya Jadi kita mau nyantri nanas ini Campur sama ikan Yuk sekarang kita eksekusi di bagian Bumbu-bumbunya Kita pakai bumbu yang ada disini ya Ini kita mau ambil bawang nih ya Kita pakai bawang putih yang model golden ini Katanya kalau ini lebih harum nih ya Sekarang kita tinggal nambahin bawang merahnya Ini bawang merahnya udah kita kupas-kupasin Udah bersih Tinggal ngambil aja ini ya Nggak usah dikupas-kupasin lagi Jadi lebih gampang Ini mak Nggak Daripada sayang ini kan Sekarang ini kita tambahkan kunyit nih ya Sama cabai merah Beberapa biji aja Supaya warnanya lebih mantap Sekarang kita tambahkan cabainya Ini dia cabai-cabainya Tapi kita nggak begitu banyak-banyak cabainya Nanti anak-anak Nggak suka gitu ya Pedas gitu Sebelum kita giling bumbu Kita angkat cabainya dulu nih ya Karena cabainya udah mateng Terus kita ini mau kita taruh tampah Dan mau dijemur Walaupun hari ini hujan Nggak ada panas Yaudah kita ler aja ya Daripada nanti dia tambah bosok Kalau udah dikukus Dia nggak bosok jadinya gitu ya Masih panas sih mak? Masih Nanti dijemur tambah panas Mana ada jemur? Ya dijemur tambah panas ya Kok jemur di mana pak? Taruh sini aja ini Tidak ada panas Awas ya nanti ke pancal ayam Oh iya Enggak lah Enggak lah ya Yuk Ini udah basah lagi nih Basah lagi karena hujian derus nih Ini karena tadi hujian derus lagi Karena udah basah lagi ya Sekarang kita mau sapu lagi Sekarang kita kupas tanasnya dulu ya Ini kita kemarin di tanasnya di pasar Harganya berapa mak? 8 ribu 10 ribu Oh 10 ribu nih harganya Ya mahal lah Segini harganya 10 ribu Menurut Menurut kami tuh Agak lumayan Lumayan mahal Bonyet 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 sikit ini nanasnya Ini karena boso Kita korek dulu ya Bosoan Sekarang kita buang mata-matanya Hari ini mama lagi males nih Lagi males ngiling Maunya blender Karena ini santan memang Karena ini santan Jadi memang harus lebih lembut Jadi memang di blender aja ya Yuk sekarang kita mau blender Bumbunya bawang merah Bawang putih Kunyit Jahe Cabai 2 atau 3 biji aja Pake cabai merah ya Cabai merah besar Atau cabai keriting Sekarang kita tumis ya Kita tumis sampe kasat gitu Sak dulu nanti baru kita kasih minyak Ikannya kita goreng dulu nih ya Ketengah matang Sekarang kita tambahkan minyak Secukupnya aja ya Terus kita tongseng lagi Sampai benar-benar harum Sekarang kita tambahkan airnya ya Oke dia udah mendidih Sekarang kita masukkan sayur-sayurannya nih ya Terong, puncis, sama kacang panjang Sekarang kita tambahkan tomat nih ya Biar tambah seger gitu Sekarang kita masukkan nanasnya ya Karena udah setengah matang nih kacang panjangnya Kita tinggal tunggu Matang nanas baru kita masukkan ikannya Oke sekarang udah matang Tinggal artis utamanya ikan Ini ikan gembung kalau gak salah nih ya Yuk kita tunggu sampai tanak Baru kita mau makan nih ya Udah lapar banget Alhamdulillah ikan nanas kita udah matang nih ya Karena hidangan yang udah depan kita Alangkah baiknya kita baca doa dulu Amin Amin Yuk sekarang kita makan Ini dia nanasnya Nanas, kentang, kacang panjang Terong Terong, ikan Minta nanas Minta nanas Oke Sampai elak Ikan Ya Atau Itu dia ikan-ikannya Kena ikan-ikannya Kena ikan-ikannya Kena ikan-ikannya Kena ikan-ikannya Kena ikan-ikannya Ini Ayo sekarang kita mau makan nih ya Enak kali ini nanas santen Enggak ada sambel nih mak Enggak nyambel Enggak mantep lah Sambel kok beli Sambel kita lebih enak loh mak Sambel pak di Udin Di mana mak beli Di toko oren Oh papa belum coba Coba dulu Enggak kalah rasa Sambel teri nih Iya Sambel teri Sambel teri Sambel teri Sambel teri Adalah nih pak Itu yang cumi teri ya Beli berapa mama Tiga Ada cumi jengkol Ada satu lagi Cumi peti Ini peti Ini teri Ini jengkol Ini Oh ini peti Coba nyoba peti Padahal kita buat semidupi Bisa loh mak Enak Ini enak nih Enak Jamin Jamin Coba rasa dulu Apa pake pengawet Itu tanpa pengawet pak Kakak mama ini Sambel teri Ini jengkol nih pak Iya ini jengkol Suka Ini peti Peti Mau bisa gak suka peti kan Sambel Sambel aja Yuk selamat makan semuanya Sambelnya Nggak pake pengawet nih Enggak Enggak terasa pengawet Emang gak pake pengawet Nggak pake pengawet Kakak enak sambelnya Beli 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 Sambelnya Kalian Enggak ya mak sambelnya Enak Enggak salah mak beli kan Iya Tumpah-tumpahnya Maksudnya 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 Tapi Sambel Beli aja Iya Sambelan kuasa Gitu Yang peti Ini enak Petinya itu masih Original Masa peti Gitu Ini dia sambelnya Tekstur Sambelnya Sambel petinya Petinya itu masih Terasa gitu Krek Krek Gitu Petinya Kalau ini sambel Terinya Terinya Merlimpah banget Kalau ini Sambel Jengkolnya Yuk Sekarang Mau kita coba Jadi Kalau kalian yang Mau sambelnya ini juga Kalau mau yang makan sambel Atau males nyambel Atau mau coba Sambel Pak Deudin Tanpa pengawet Langsung aja Cek di deskripsi Toko Oren Ini jengkolnya Sama peti Kita campurkan Jengkol sama peti Kalau ini teri Kita gabungkan Sama nasi Nih Mantap banget yuk Kita makan sekarang Yang salut petinya Petinya Walaupun udah dimasak Tapi dia masih Krek Krek gitu Petinya itu Enggak peti Alum gitu ya Makan lagi Mantap kali Enak Kak Sambel Ini arah Suka sambelnya Ini Karena dia Enggak terlalu Enggak terlalu Pedas kali ya Pedas juga Tapi pedasnya Yang biasa Biasa aja Memang arah Suka pedas Sambel Pak Diudin Tanpa pengawet Kalau yang mau beli Linknya di deskripsi ya Suka pedasnya